Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan sepenuhnya walau dunia melihat rupa Namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku Tuhan inilah yang ku tahu Tau mengenal hatiku Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang ku mahu Kau menjaga hatiku Supaya kehidupan memancar senantiasa Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan inilah yang ku tahu Kau mengenal hatiku Jauh melebihi semua Yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang ku mahu Kau menjaga hatiku Supaya kehidupan memancar senantiasa Supaya kehidupan memancar senantiasa Selamat putang dan selamat hari sabat Saya ucapkan kepada setiap satu anda Puji Tuhan pastinya sepanjang hari sabat yang suci ini Kita sudah merasakan berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita Anda bersama-sama dengan saya pada saat ini Dalam acara kebaktian penutupan sabat Dan saat ini mari kita siap hati kita untuk acara kebaktian penutupan sabat ini Tajuk kebaktian penutupan sabat ialah nota kasih Mari kita nyanyi sebuah lagu yang bertajuk kasih pasti lemah lembut 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 Kasih pasti memaafkan, kasih pastimu rahati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu, oh Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu, oh Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Kasihmu kudus tiada batasnya. Saya ingin kongsikan ayat Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang terdapat dalam buku Ephesus bab yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Rasul Paulus menulis, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Satu ayat yang begitu indah ditujukan kepada anak-anak sekalian, supaya anak-anak taat dan mengasihi ibu bapak mereka. Pada petang ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin melibatkan pelajar-pelajar jururawat di Pulau Pinang ini dalam kebaktian penutupan sabat. Sepatutnya bulan April ini, mereka bercuti dan pulang ke kampung halaman masing-masing bersama-sama dengan ibu bapak mereka dan keluarga tersayang mereka. Namun disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan, maka pelajar-pelajar jururawat ini yang berada di Pulau Pinang tidak dibenarkan untuk pulang ke kampung halaman berjumpa dengan ibu bapak. Pastinya anak-anak yang berada di Pulau Pinang ini, mereka sangat merindui ibu bapak mereka di kampung halaman. Oleh yang demikian, untuk acara petang ini kita akan melihat beberapa pelajar jururawat di Pulau Pinang ini dalam kebaktian kita. Nah, saat ini saya berikan masa buat dua pelajar. Pelajar yang pertama bernama Ryan, dia akan menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk dengan Apakan Ku Balas? Dan pelajar kedua bernama Adele dengan lagunya yang bertajuk Satu-satunya Yang Ku Andalkan. Mari kita lihat nyanyian mereka berdua ini. Terima kasih telah menonton! Kau Allah yang setia, Bapak yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, kau pulihkan hidupku, kau lah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku, menyembammu, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, menyembammu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau lah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku. Segenap hatiku, menyembammu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, menyembammu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang terbaik. Engkau, Tuhan, sandaranku. Dan ku hanyakan berlarah padamu. Satu-satunya yang ku berjuang. Satu-satunya yang ku berjuang. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau, Tuhan, Nyamuku. Tuhan pemulihku Engkau orang yang setia Menunggu selalu yang mulai Engkau rumah sendirahku Satu-satunya yang kuadakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau super kekuatku Super pengharapan Super kedamaian Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau orang Tuhan memulihku Tuhan memulihku Tuhan memulihku Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau super kekuatan Super pengharapan Super kedamaian Satu-satunya yang ku percaya 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 Pelajar-pelajar jururawat Tidak dapat berjumpa Dengan ibu bapak mereka Di kampung halaman Dan saya ada Berhubung dengan beberapa Pelajar Untuk meminta mereka Menulis Nota kasih mereka Kepada Ibu bapak yang berada di kampung Dan surat mereka ada di Tangan saya pada saat ini Ini merupakan Bagaimana mereka Mau menunjukkan Tat setia mereka Kasih mereka Kepada ibu bapak mereka di kampung Ada empat surat Daripada empat pelajar Dan empat pelajar tersebut Ialah Esti Mia Joy Dan Uni Saat ini Saya akan bacakan Ke empat-empat Nota kasih mereka Kepada keluarga Tersayang mereka Yang bertahun jauh dari mereka Di Sabah Dan di Sarawak Nota yang pertama Saya bacakan Pelajar yang bernama Esti Ini nota kasihnya Kepada keluarganya Hai Mbak Pak Apa kabar Baik-baik juga kamu sana kah Mbak Bagus-bagus kamu sana Duduk di rumah Kadamin Panau Kalau mau beli barang Rumah Satu orang saja nanti Kena tangkap polis Jangan risau Bagus-bagus juga saya disini nih Cukup makan juga Mbak Jaga kesehatan kamu sana Jangan lupa Sembayang Jumpa nanti Kalau dapat balik Sabah See you When I see you Surat yang kedua Surat yang kedua Ada pun nota kasih yang kedua Datangnya dari Mia Dan Kata Mia Hai Mama Papa Saya harap Mama Papa dapat dengar ucapan yang tidak seberapa ini Saya rindu kamu dua sampai setiap kali renung gambar kita keluar air mataku Cubalah Sarawak dekat dengan Peneng Setiap minggu saya balik Jangan risau Saya disini sehat saja Apa kabar kamu dua? Saya doakan agar kamu dua sehat sentiasa Sepertinya bulan April saya balik kampung Tapi gara-gara benda yang tidak dijangka berlaku ini Membuat semuanya delay Saya rindu saat kita masih bersama Tengah cerita Piramli sama-sama Kalau Bapak masak Macam satu kampung boleh makan Mama selalu baking Sedap kek Biskut dia bikin Pergi makan di top spot dan steamboat Seriously saya terlampau rindu Walaupun kita berpisah Saya tahu dan yakin Bahwa mungkin Boleh bersatu lagi seperti yang dulu Ma Sorry kalau selama 21 tahun ini saya pernah melukakan hatimu Saya tidak berniat langsung untuk melukakannya Tiga tahun yang lepas sebelum saya datang ke Peneng Saya pernah berfikir untuk tidak kesini Sebab sedih kalau tinggalkan mama di rumah sendiri Bapak pula bagi cadangan untuk pilih further study di UITM Last last Saya pilih ke Peneng Sebab mungkin masa depan saya cerah di sana Kalaulah saya boleh putarkan masa seperti dahulu Di mana kita masih serumah dan sekeluarga Saya amat bersyukur Saya pun merindui Mai Saya pasti dia pun merindui kita tiga Saya berjanji kalau sudah bekerja Pastinya saya balas balik budimu Mama, Papa Sampai sini saja ucapanku Love you, Mama, Papa Semoga Tuhan memberkati kamu dua Nota kasih yang ketiga Datangnya daripada Joy Kata Joy Sayang Ibu dan Ayah Saya berterima kasih Mereka berdua bersama Saya berterima kasih Dan berdua Saya berterima kasih Kreativitasnya Di memasakannya Dan Ibu dan Ibu Masukannya Masukannya Ibu dan Ibu Ingat apabila saya anak-anak, saya mempunyai sebuah kerja dan anda hanya mempunyai duit untuk membeli satu bisikl untuk adik-adik saya. Sejak dia meminta dia selama bulan, saya menangis dan membuat keseluruhan di publik tanpa memikirkan bagaimana menakutkan anda berdua pada masa itu. Dan anda tidak mempunyai duit untuk membeli satu bisikl lagi. Pada akhirnya, anda berdua mempunyai duit untuk membeli satu bisikl juga. Saya sangat gembira pada masa itu. Saya tidak harus melakukan itu kepada anda berdua. Saya hanya boleh menunggu untuk keadaan saya, tetapi saya tidak. Saya minta maaf untuk menjadi anak-anak yang teruk pada masa itu. Terima kasih kerana bisikl itu, ibu dan ibu. Tuhan, terima kasih kerana anda, satu dari banyak keadaan yang anda telah melakukan untuk saya. Ibu dan ibu, ibu dan ibu, saya berdoa bahawa Tuhan akan selalu melindungi anda. Saya juga berdoa bahawa satu hari saya dapat bertemu dengan anda. Saya berdoa bahawa anda berdua sebelum, sekarang dan selama-lamanya. anda anak 베is solo atau para seperti berusaha anda. Saya berdoa bahawa saya yang terakhir dan yang keempat. Lowuk dan nyawa saya adalah все yang terakhir. 紀 part untuk menjadi anakmu. Dari bayi yang terakhir, attic dengan kali yay. Cukup makan juga. Tapi itu sajalah, saya rindu bah, makan pucuk ubi sama makanan lain di rumah. Mami, Daddy, saya harap kamu dengar betul ini pesanan saya. Jaga diri kamu semua di sana, jaga kesihatan, kebersihan. Kasih ingat juga dorang mama, selalunya sekarang saya sedang berkumpul dengan kamu. Tapi tidak apalahkan, kalau kita tidak dapat jumpa tahun ini, kita jumpa tahun depannya. Dengan keadaan begini, hati mana yang tidak risau? Saya risau keadaan kamu semua di sana. Sebab saya tidak ada di sana. Saya tidak nampak kamu depan mata saya setiap masa. Tapi saya percaya yang Tuhan ada untuk jaga kamu semua di sana. Sorry, Mami, Daddy, sebab tidak terpulang ini kali. I love you. Saya rindu kamu. Terima kasih, nota kasih daripada Esti, Mia, Joy, dan juga Uni kepada keluarga mereka di Sabah dan Sarawak. Saya pasti, Esti, Mia, Joy, dan juga Uni, ibu bapak Anda, keluarga Anda di Sabah dan Sarawak saat ini, sudah mendengar nota kasih Anda yang Anda berikan khas untuk mereka. Walaupun mereka berada jauh daripada Anda, tapi saya mau katakan sesuatu kepada Esti, Mia, Joy, dan Uni. Saya sempat menelepon keluarga Anda di Sabah dan Sarawak dan saya meminta agar keluarga Anda boleh merekodkan nota kasih mereka dalam bentuk video khas untuk Anda berempat. Jadi, untuk Esti, Mia, Joy, dan juga Uni, Anda mau mendengar nota kasih keluarga Anda saat ini? Mari, saya bawakan Anda berempat. Kita saksikan video nota kasih daripada keluarga Anda kepada Anda berempat. Mari kita saksikan. Hi, Esti, I'm Talbabel here on behalf of our big district family. We may say that we are very proud with you and congratulations and congratulations. So, some word of motivation for you, which you can find in the Bible, about 2, verse 5, and 6. Trust in the lower need of your heart and your mark of your own understanding. In all your ways, you'll meet Him and He will lead your parts. So, guna-guna pun keberadaan selepas ini, apapun yang di bawah kami buat, apapun yang di bawah kami buat, apapun yang di bawah saya, saya berwajar kepada Tuhan dan memberikan Tuhan untuk memimpin jalan-jalan ini. Enjoy your donations. Hi, Esti. Apa kabar? Saya harap aku sihat-sihat di sana. Antibibi di sini, on behalf of our family, want to say that we all are very proud of you. You are doing a great job. Congratulations. Keep going. Keep up all your good works. And we remember that God always be with you. Don't washing down the hand on you. Also, don't forget to be thankful to God. Be grateful for all His blessings upon your life. Take care. Bye. Hi, Esti. On behalf of our big family, Uncle Kilol sini, Saya mau cakap congrats. Finally, you have finished your studies. Dan apapun yang akan kau lalui selepas ini, good luck. Keep going. Keep praying to God. Minta pertolongan sama dia. Berharap sama dia. Kita sentiasa bersyukur. Dan I wish you all the best in life. Hi, Mia. Mama rindu dengan Mia. Kuping rindu dengan Mia. Oke, Mia. Jangan lupa berdoa. Makan dan minum dengan teratur. Jangan lupa. Nanti kita jumpa. Kalau MCO sudah tamat. Oke, di sini Mama ingin kongsikan satu ayat di dalam Yohannes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, Mia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kami di sini oke. Sehat-sehat. Ini kucing ini. Kuping ini sehat. Walaupun fiat. Krim salam semua, Mia. Bye. See you. Mama rindu, Mia. Hai, Joy. Hai, Sampai. Joy. Kami rindu, betul dengan Joy. Pastinya waktu PKP ini, Joy. Buku pembosan juga waktu PKP ini. Tapi sabar kena dulu. Dan ambillah masa PKP ini untuk baca Bible, baca buku-buku perohanian. Ambillah masa ini untuk membaca. Dan juga aktiviti-aktiviti lain supaya rasa tidak bosan. krimi itu sudah Joy bisa bersama-sama di sini. Bisa bersama-sama dulu lepas PKP. Bailah balik di sini dan kita buat banyak problem. Yes. Iya. Jangan apa itu? Jangan rasa susah hati sana. Sama-sama juga kita akan PKP ini. Happy-happy saja. Oke, Joy. Dan thank you Pastor Friendly. Iya. Thank you. Thank you Pastor Friendly. Dan semua kawan-kawan yang jatuh sana happy sabar. Happy sabar. Dan hati remit baik-baik ya. Iya. Oke. We love you. We love you, Joy. I love you. Bye. Bye. Hello Yuni. Hello Yuni. Hai Kak. Hai Kak. Kalau rindu kami di sini, kami rindu Benny. Selanjutnya, kalau bulan dapat, mau balik tambang sini, di tepi, ini tahu kalau tidak bisa balik pulang. Tentang-tentang kita di sini, di KSB. Nah, kita mimpin semua siap-siap juga di sini. Arapah siap juga menayang. Dan kita sedih-sedih. Belajar bagus-bagus. Kami percaya buat yang terbaik. Kami tetap sokongan. I love you. I love you Yuni. Senyum selalu, gembira selalu. Banyak kali berdoa. Bapak juga, pakai sini, kesehatan yang baik. dan walaupun kita selalu video-video buat, tapi macam kita puas hati juga. Bawa juga bisa buka dengan nasi wadah cuti. Sampai juga pernah nanti. Ya? Bye-bye. Bye. I love you. Goodbye. Bye. 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 vMa'nya. Bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati berada di Pulau Pinang kepada semua pelajar jururawat ingatlah pesanan daripada Rasul Paulus agar setiap satu anda mentaati dan mengasihi ibu bapak anda saat ini mari kita nyanyi lagu penutup kita lagu yang bertajuk kau yang terindah kau yang terindah di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti engkau besar perkasa kasih kemuliaan kau yang termanis di dalam hidup ini ku cinta kau lebih dari segalanya besar kasih setiamu kepadaku ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu tiada lutut tak bertelur tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Raja ku ku sembah kau ya Allah ku ku tinggikan ku tinggikan namamu selalu tiada lidah tak mengaku engkau lah Yesus Tuhan Raja ku engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Mari kita berdoa pada saat ini Tuhan Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan syurga terima kasih sebab Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam acara kebaktian penutupan sahabat terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami saat ini saya berdoa untuk semua pelajar jurawat yang berada di Pulau Pinang saat mereka berjauhan daripada keluarga mereka biarlah Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka sepanjang mereka berada di Pulau Pinang juga saya berdoa untuk keluarga-keluarga pelajar-pelajar jurawat ini dimana pun mereka berada pada saat ini agar Tuhan juga mencurahkan berkat Tuhan yang indah kata setiap satu mereka terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami semua ini kami doa dan serakan dalam nama Yesus Tuhan dan terus selamat kami semua amin terima kasih saudara-saudara sekalian sudah bersama-sama dengan saya dalam acara kebaktian penutupan sahabat Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita sepanjang minggu yang baru ini amin Tuhan inilah yang ku tahu kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang ku mahu kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa Tuhan inilah yang ku mahu terima kasih terima kasih terima kasih